Untuk membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia, Cabang Batam, perusahaan atau Corporate Social Responsibility di bidang kesehatan, PT Adia Trita Batam bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, kembali menggelar bakti sosial donor darah. Aksi donor darah yang diadakan oleh perusahaan ATB Rabu Pagi ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan donor darah kali ini diikuti oleh semua karyawan PT Adia Trita Batam serta terbuka untuk umum. Pantauan di lokasi, dari masing-masing pendonor darah diambil darahnya sebanyak satu kantong yang berukuran 300 cc. Ketua Panitia Kegiatan ini bagus mengatakan pihak penyelenggara menargetkan sebanyak 200 kantong darah yang terkumpul dalam kegiatan ini, sehingga dapat menambah stok darah di PMI. Pagi ini begini acara donor darah, jadi ini bagian dari kegiatan CSR daripada ATB yang setiap tahun kita selenggarakan tiga kali. Ini peserta donor darahnya ini khusus untuk karyawan ATB atau terbuka untuk umum? Untuk umum juga, jadi memang sengaja yang pagi ini adalah teman-teman dari ATB untuk undangan pihak luar kita undang mulai dari jam 10. Jadi nanti jam 2 kita udah prediksi udah selesai, target kita 200 nanti. Kegiatan ini merupakan agenda rutin ATB dalam menyikapi kebutuhan darah yang semakin hari semakin bertambah, sementara persediaan darah di Kota Batam semakin berkurang. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.